3 2 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ibu Iwin Pada pembelajaran Matematika Tentang Kelipatan dan Faktor Pernahkah kamu mendengar kata kelipatan? Ya Tentu saja pernah ya Ibu kan melipat kain Apakah yang dimaksud dengan kelipatan? Kelipatan adalah Bilangan-bilangan yang merupakan hasil berkaryan bilangan itu sendiri Supaya kamu lebih paham tentang kelipatan Simaklah soal-soal berikut ini Satu Bilangan-bilangan kelipatan 3 adalah Titik-titik Bilangan-bilangan kelipatan yang lebih besar dari 15 dan lebih kecil dari 45 adalah Titik-titik 4 Bilangan-bilangan kelipatan 5 kurang dari 30 adalah titik-titik Dan soal yang kelima Bilangan-bilangan kelipatan 10 diantara 35 sampai 65 adalah titik-titik Mari kita simak bagaimana cara menyelesaikannya Mari kita lihat pembahasannya Soal nomor 1 Bilangan-bilangan kelipatan 3 adalah Di sini diminta sebanyak 5 jawaban 1 2 3 4 5 Ada 2 cara Yang pertama cara perkalian Yaitu Dengan Melihat perkalian 3 Ada 3 6 12 Dan 15 Perkalian ini Merupakan jawaban dari Bilangan kelipatan 3 Jadi kelipatan 3 adalah 3 x 1 3 3 x 2 6 9 12 Dan 15 Itu cara perkalian Sekarang cara kedua Cara dengan bilangan loncat Bilangan loncat adalah Yaitu dengan menjumlahkan angka 3 secara berulang 3 x 3 Sama dengan 6 6 x 3 9 9 x 3 12 x 12 x 3 15 Jadi Bilangan kelipatan 3 dengan cara Bilangan loncat 3 6 x 9 12 x 15 Hasilnya Sama Penyelesaian nomor 2 Bilangan-bilangan kelipatan 6 adalah Juga diminta 5 jawaban Maka caranya Yang pertama Cara perkalian Dimana Hasil perkalian 6 Merupakan jawaban dari Soalnya ya Berarti Bilangan kelipatan 6 itu 6 12 18 24 Dan 30 Sesuai dengan Perkalian 6 Maka bisa ditulis Jawabannya adalah 6 12 18 24 Dan 30 Kemudian Cara yang kedua Cara yang kedua Yaitu dengan cara Bilangan loncat Dengan menjumlahkan Angka 6 Secara Berulang 6 Ditambah 6 Hasilnya 12 12 Ditambah 6 18 18 Ditambah 6 24 24 Ditambah 6 30 Hasilnya Sama 6 12 18 24 Dan 30 Penyelesaian Soal yang ketiga Bilangan-bilangan Kelipatan 7 Yang lebih besar Dari 15 Dan lebih kecil Dari 45 Disini Kita Memakai Cara Bilangan loncat 7 Ditambah 7 Sama dengan 14 14 Ditambah 7 Sama dengan 21 21 Tambah 7 28 Tambah 7 35 35 Ditambah 7 42 Ditambah 7 49 Hasilnya Adalah Ini Kelipatan 7 Sementara Yang diminta Adalah Terlihat Yang diminta Disini Adalah Kelipatan 7 Yang lebih Besar Dari 15 Dan Lebih Kecil Dari 45 Kita Lihat Disini Yang lebih Besar Dari 15 Berarti 21 Lebih Kecil Dari 45 Berarti 42 Dari 21 Sampai Dengan 42 Maka Hasilnya Adalah Ya 21 28 35 Dan 42 Penyelesaian Penyelesaian Soal Yang Keempat Bilangan Bilangan Kelipatan 5 Kurang Dari 30 Adalah Yang pertama Sekali Yang kita Lakukan Adalah Mencari Kelipatan 5 Kita Menggunakan Cara Bilangan Loncat 5 Tambah 5 10 10 Ditambah 5 15 Ditambah 5 20 Ditambah 5 25 Ditambah 5 30 Hasil Hasil Dari Kelipatan 5 Adalah Ini Sementara Yang Diminta Adalah Kelipatan 5 Kelipatan 5 Kurang Dari 30 Kelipatan 5 Kurang Dari 30 Kita Lihat Yang Kurang Dari 30 Maka Hasil Kelipatan 5 Kurang Dari 30 Adalah Ini Bisa Ditulis Langsung Isinya Jawabannya 5 10 15 20 Dan 25 Penyelesaian Soal Yang Kelima Bilangan Bilangan Kelipatan 10 Diantara 25 Sampai 65 Adalah Cari Kelipatan 10 Terlebih Dahulu 10 20 30 40 50 60 70 Ini Kelipatan 10 Di Soal Yang Diminta Adalah Kelipatan 10 Diantara 25 Sampai 65 Kita Lihat Antara 25 Sampai 65 Yaitu 30 40 50 Dan 60 Jadi Jawabannya Adalah 30 40 50 60 Langsung Dituliskan Jawabannya Jadi Bilangan Kelipatan 10 Diantara 25 Sampai 65 Adalah 30 40 50 Dan 60 Sekarang Kita Membahas Tentang Faktor Taukah Kamu Apa itu Faktor Faktor Adalah Bilangan Yang Dapat Membagi Habis Bilangan Tersebut Faktor Dapat Dicari Dengan Menentukan Perkalian Dua Bilangan Yang Hasilnya Merupakan Bilangan Tersebut Ketentuan Penulisannya Yaitu Bilangan Yang Sama Hanya Boleh Diterulis Satukan Agar Lebih Agar Kamu Lebih Memahami Tentang Faktor Marilah Kita Bahas Soal Berikut Kerjakan Soal Di bawah Ini Dengan Benar Yang Pertama Satu Tentukan Faktor Dari 32 Yang Ketua Tentukan Faktor Dari 75 Yang Ketiga Tentukan Faktor Dari 84 Caranya Bagaimana Yang Pertama Tentukan Perkalian Dua Bilangan Yang Menghasilkan Bilangan Tersebut Kemudian Tuliskan Hasil Berkaryat Sebagai Faktor Ingat Bilangan Yang Sama Hanya Bisa Ditulis Satu Bani Saja Faktor Banyelesaian Yang Pertama Tentukan Faktor Dari 32 Kita Tentukan Faktor Sebagai Hasil Per Maksudnya Hasil Perkalian Sebagai Faktor Kita Tulis 32 Nanti Kita Tulis Hasil Perkalian Di Sini Ya Ini Garis 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 ini Maksudnya Kali Berapa Kali Berapa Hasilnya 32 Dimulai Dari Perkalian 1 2 3 Dan Seterusnya Hasilnya 32 2 Mari Kita Lakukan 1 Dikali Berapa Supaya 32 Dikali 32 Berapa Lagi 2 2 Dikali Berapa Supaya 32 Dikali 16 3 Apakah Bisa Dikali 32 Ya Tidak Bisa Maka Kita Lanjut 4 4 Dikali Berapa Supaya 32 Dikali 8 5 Apakah Bisa Ternyata Tidak Langsung Ke 8 8 Dikali 4 Supaya Menjadi 32 Jangan Lupa Bagarnya Ditutup Ya Bilangan Yang Sama Hanya Bisa Ditulis Satu Kali Maka Kita Cek Bilangan Manakah Yang Merupakan Faktor Ya Bilangan Yang Merupakan Faktor Adalah Bilangan Yang Berada Di Dalam Bagar Tetapi Tidak Boleh Ditulis Dua Kali Hanya Boleh Satu Kali Saja Maka Kita Cek Satu Dua Empat Delapan Empat Oh Tidak Bisa Karena Sudah Pernah Ditulis Delapan Juga Sudah Pernah Dibulatkan Enak Belas Ya 32 Jadi Faktor Dari 32 Adalah 1 2 4 8 16 Dan 32 Penyelesaian Soal Yang Kedua Tentukan Faktor Dari 75 Caranya Sama 1 Dikali Berapa Supaya 75 Dikali 75 2 Tidak Bisa Langsung 3 3 Dikali Berapa Supaya 75 25 5 4 4 Juga Tidak Bisa Langsung Ke 5 5 Dikali Berapa Supaya 75 Dikali 15 15 Dikali 5 Yang Terakhir Tutup Pagar Caranya Menutup Pagar Yaitu Apabila Sudah Berkenu Angka Yang Sama Berarti Sudah Selesai Kita Mencari Faktor Tidak Usah Dilanjutkan Lebih Jauh Lagi Sekarang Kita Cari Hasil Perkalian Yang Merupakan Faktor Kita Bulatkan Ya Ya 15 5 Oh Tidak 15 Oh Juga Tidak Kenapa Tidak Karena Sudah Penah Dilingkari Jadi Faktor Dari 75 Adalah 1 3 5 15 25 Dan 75 Penyelesaian Yang Ketiga Tentukan Faktor Dari 84 Caranya Tetap Sama 1 Dikali Berapa Supaya 84 2 Dikali 42 3 Dikali 28 4 Dikali 21 6 Dikali 14 7 7 Dikali 12 12 12 Dikali 7 Ini kalau tidak hafal perkalian sulit ya Bilangan yang sama hanya bisa ditulis 1 kali Kita cek Iya Iya Oh 7 sudah pernah 8 Sudah pernah Dilingkari 14 Lanjut Lanjut Iya Jadi Faktor dari 84 Adalah 1 2 3 4 5 Maaf 1 2 3 4 6 7 12 14 21 28 42 Dan 84 Wow Banyak sekali Sekarang saatnya kamu berlatih ya Bisa Masa Soal Dibagi Dengan Benar Demikian pembelajaran kita hari ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh